Halo, jumpa lagi di channel Kopi Kanoku Nah, di masa pandemi covid-19 ini mulai banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang mulai bercocok tanam di pekarangan rumah dalam rangka membuat kebun gizi atau untuk memenuhi kebutuhan sayur-mayur atau buah Nah, sekarang saya ingin membahas tentang pembuatan pupuk cair organik yang paling mudah dan lumayan komplit dan sudah saya buktikan hasilnya maupun manfaatnya sangat bagus bagi tanaman ini bahan-bahannya sederhana bisa dibuat dengan alat yang simple dan mudah hanya terdiri dari ember ini ember bekas cat yang plastik 25 kg itu biasanya Nah, di bagian tutupnya ini saya beri klep bisa dari pentil sepeda ban bekas itu atau ban motor yang dipasang terbalik di lem di lubangnya atau bisa juga dengan ini saya pakai klep pompa ya ini saya pasang jadi fungsinya untuk membuang gas proses fermentasi nanti nah, di bagian bawahnya saya beri stop keran untuk memudahkan nah stop keran ini di bagian dalamnya diberi saringan mohon maaf tidak bisa ditampilkan karena sudah terlanjur saya isi nah, isinya ini apa saja nah, di dalamnya nanti ember setengah ember nanti diberi kotoran kambing atau kohi kambing yang segar jadi itu diberi separuh nanti setelah itu seperempat bagian embernya diisi dengan air cucian beras nah, lalu sisanya lagi diisi sampai penuh menggunakan air bersih sebaiknya air dari sumur jangan air dari perusahaan air minum ya karena mungkin mengandung kaporit yang lebih baik pakai air sumur biasa saja nah kalau mau ditambahkan itu bisa juga ditambahi dengan ini saja kulit pisang misalnya atau kulit bawang merah atau bawang putih atau irisan cabai sisa puntung-puntung cabai daun pisang juga bisa atau buah-buah yang busuk nah, nanti untuk proses pertama nanti membutuhkan waktu 7 hari fermentasi itu setelah 7 hari tentunya kita tutup rapat ya embernya supaya proses fermentasi terjadi setelah hari ke-8 nanti pupuk cair sudah siap digunakan apa sih yang istimewa dari pupuk model seperti ini nah, yang istimewa adalah kotoran kambingnya itu masih bisa digunakan sampai dengan 1-2 tahun jadi nanti kita hanya cukup mengisi ulang dengan air cucian beras dan air bersih biasa atau kalau ada kulit buah yang mau ditambahi ya silahkan nah, lebih bagus lagi kalau mau nambah itu air cucian ikan air cucian daging itu ditambahkan tidak masalah untuk menambah protein pada pupuk ini jadi pupuk ini hebatnya adalah kita hanya perlu isi ulang saja air dan air cucian beras tentunya itu sangat bermanfaat ya nah, saya ulangi supaya kotoran kambing dan lain-lain tidak ikut hanyut di stop kran itu sebaiknya di bagian dalam diberi saringan atau kain kasar yang agak lebar-lebar ya berbahan kain atau plastik saja saringannya atau bisa pakai selambu bekas dipotong kecil ditempelin di bagian dalam stop kran di bagian dalam embernya supaya air nya tidak mohon maaf kotoran kambingnya tidak ikut larut di dalamnya nah, itu bisa dilihat saya pergunakan untuk menyiram anggur di dalam pot ini anggur umur dua bulan setengah sudah rimbun seperti itu baru saja saya potongi itu daunnya itu tiap hari atau dua hari sekali cukup diberi satu gelas pupuk cair yang dari pupuk cair yang kita buat tadi itu nah, terus ini pohon tin itu bisa dilihat ada juga berbagai macam sayur-mayur jadi memang baunya ya agak menusuk ketika baru saja dipakai tapi nanti lima menit kemudian aromanya itu ketika sudah dipergunakan akan hilang jadi jangan khawatir nah, teman-teman yang berminat mencoba silakan karena ini berdasarkan pengalaman saya saja dan saya buktikan di kebun kami di halaman rumah ini cukup satu ember ini sudah cukup untuk sekitar 50 tanaman sayur-mayur juga karena tiap hari istri dan ibu saya sering pastinya memasak nasi ya dan air cucian berasnya sayang sekali kalau dibuang nah, tentu kalau teman-teman di masyarakat perkotaan ya yang tinggal di perkotaan tentu agak sulit mencari kotoran kambing tapi kalau sekarang kan bisa saja tinggal ke desa mencari minta kotoran kambing atau tidak banyak jadi itu ya kotoran kambing kalau sudah ya maksimal dua tahun lah nanti diganti atau mau diganti tiap 6 bulan sekali juga bagus nah setelah nanti mau diganti itu kotoran kambingnya itu dijadikan campuran media tanam saja supaya tidak terbuang percuma nah itu bisa dilihat juga itu kami kami tanam melon juga bagus-bagus buahnya terima kasih dan selamat mencoba semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga kebun gizi Anda lebih baik lagi plus semoga kita semua terbibas dan selamat dari wabah covid-19 dan segera bangkit lagi salam kopi kanuku oh iya bagi teman-teman yang tidak suka dengan video ini silahkan klik tombol dislike kalau memang Anda suka mohon berkenan memencet tombol suka atau memberikan komentar dan membagikan video kami ini kepada orang lain supaya lebih banyak yang tahu tentang ini kalau ingin berlangganan bisa diklik tombol lonceng supaya Anda bisa terus mengikuti update dari video-video kami jadi terus terang secara ilmiah kami tidak tahu kami hanya mencoba dan memraktekan setelah berhasil kami buat video-video seperti ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat jen diagnosis si os Sub indo by broth3rmax